Pemisah puluhan rumah warga termasuk rumah Bupati Jember, Jawa Timur terendam banjir akibat hujan deras dan meluapnya Sungai Jompo. Sementara banjir yang tak kunjung surut akibat luapan Kali Cihirang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membuat warga mulai terserang penyakit. Hujan deras yang melanda wilayah Jember membuat Kali Jompo meluap. Akibatnya 53 warga di Kampung Ledok, Jalan Raya Sultan Agung Jember terendam banjir termasuk rumah Bupati. Ketinggian air di sepanjang pantaran Kali bervariasi hingga nyaris satu peta. Demet air sungai yang meluap dengan cepat membuat warga panik dan segera memindahkan harta benda mereka. Warga di hilir sungai resah, lantaran banjir sudah lima kali melanda permukiman mereka. Sementara banjir juga merendam ribuan rumah di desa Pantai Arahab Jaya, Kecamatan Muara Gempong, Kabupaten Bekasi. Hampir sepegan, banjir membuat sejumlah warga yang bertahan di rumah terserang penyakit seperti gatal-gatal dan diare. Banjir akibat luapan Kali Cihirang mengganggu aktivitas warga karena sejumlah jalan terputus. Sementara tim SAR terkendala untuk mengevakuasi warga lantaran minimnya perahu karet. Dari hari Kamis, kalau untuk bantuan sendiri sudah diasumsi dari desa, nasi, bungkus. Cuman tidak terkaprak karena banyak yang membutuhkan. Warga berharap Pemda setempat menyalurkan bantuan logistik, air bersih, dan obat-obatan. Tim Liputan AI News melaporkan.